Halo teman-teman semua yang udah join di PIS ya, ini PIS 2.0 2021. Sekarang kita sesinya Parama, kenalan dulu. Nama saya Dhani, saya dari Regional Operation untuk PT Parama Global Inspira. Nah ini sambil di-share materinya, kita nanti... Iya, oke sambil kenalan ya, sebenarnya Parama itu apa sih gitu? Kenapa biasanya kita kenal Paragon gitu ya, tiba-tiba ada Parama. Oke, saya buka dulu ya, tadi kayaknya belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada yang annotate, jadinya ada caretan-caretan mbak. Nggak apa-apa lah ya, ini ceria ya konsepnya ya. Ada warna kuning-kuningnya, it's okay. Atau ada file yang ini kak, bisa dibuka lagi kak? Coba, kita mulai ngobrol dulu ya. Jadi, Parama itu perusahaan baru ya sebenarnya. Kita waktu itu didirikan tahun 2016. Jadi, kenapa sih jadinya ada Parama gitu ya. Jadi, kita tuh di Indonesia ada peraturan ya, yang memisahkan antara perusahaan yang memproduksi atau memiliki merek dagang, manufaktur, itu tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan produknya secara langsung. Oke, udah muncul. Ini udah oke kak Farah. Thank you. Jadi, akhirnya karena kita juga sudah siap dan biasanya kita dari sebelum-sebelumnya memang sudah mendistribusikan produk kita sendiri, akhirnya dikukuhkanlah perusahaan distribusi ini under PT. Parama Global Inspira. Jadi, kita adalah salah satu member dari Paragon Corporation ya, namanya Paragon Universa Utama. Kemudian saat ini kami adalah satu-satunya distributor untuk seluruh produk atau merek dari PT. Paragon Technology and Innovation. Oke, mungkin boleh di next, Kak. Iya, jadi ini sekilas profile ya. Jadi, ini waktu itu kita tim distribusi, sedang ada acara di pabrik, ini timnya. Jadi, ini para kepala-kepala cabang di seluruh Indonesia. Sekarang kita ada 40 cabang. Nah, ini gambaran aja ya bahwa kita memang saat ini, seperti yang dijelaskan tadi, satu-satunya perusahaan yang distribusikan produk-produk Paragon di 40 cabang di seluruh Indonesia. Dan sebagai informasi, setiap 5 detik saat ini ada 5 pieces produk Paragon yang terjual. Jadi, bisa dibayangkan di balik itu ya, proses distribusi ke belakang gitu. Nah, itu dikerjakan oleh Parama. Head office kami ada di Jalan Cileduk Raya, jadi masih dekat juga dengan kantornya Paragon. Oke, boleh lanjut aja, Kak, dari sini. Iya, ini visi kita. Jadi, sebagai perusahaan distribusi, saat ini kita memang memiliki visi untuk menjadi perusahaan distribusi dan retail. Jadi, di sini visi Parama. Perusahaan becoming Indonesia's major distribution and retail company. Jadi, kita memang pengen banget bisa memberikan lebih gitu ya, berkontribusi lebih di area distribusi dan retail. Kemudian kita juga menawarkan servis yang terbaik sebagai distributor dan retailer gitu ya, untuk semua produk prinsipal. Jadi, kita di sini untuk sekarang memang baru membawa produk Paragon saja, tapi ke depannya kita akan membawa produk-produk prinsipal yang lain juga. Dan Alhamdulillah di bulan ini, itu kita juga sudah ada prinsipal baru, ada brand lain selain brandnya Paragon. Dan kita juga mempunyai cita-cita supaya memang bisa memiliki cabang juga di luar negeri ya. Jadi, acknowledge as reliable, competitive, adaptive, and having multiple area. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, masih muda-muda semua ya, masih anak-anak muda. Jadi, kita salah satu kelebihannya adalah kita lebih adaptif, kemudian juga kita harapkan nanti bisa servis dengan cepat juga seiring dengan perkembangan teknologi dan kebetulan bisnis. Oke, boleh lanjutkah Farah? Iya, ini value kita sebagai gambaran. Jadi, kita mengutamakan agility, kemudian speed ya, jelas karena distribusi produk itu membutuhkan respon yang sangat cepat, kebutuhan pasar juga sangat cepat berubah. Itu jadi nilai yang saat ini kita unggulkan. Kemudian juga inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan bisnis yang ada. Terutama juga adalah customer service ya, nggak ketinggalan karena yang kita jual ini berbeda ya dengan Paragon. Kalau Paragon itu memang brand, kemudian produknya. Kalau kami di Parama itu menjual jasa. Jadi, jasa distribusi, jasa retail, kemudian juga enabler gitu ya. Semuanya itu berkaitan dengan jasa, sehingga customer service merupakan poin yang sangat penting gitu. Dan kita sesuai dengan visi tadi, salah satunya adalah memiliki multiple capability. Yang tadi sudah sempat disampaikan ya. Jadi, tidak hanya secara offline, tapi juga online. Kemudian kita juga merambah produk yang beragam gitu ya. Mulai mengembangkan selain produknya Paragon. Oke, boleh lanjut. Nah, pas banget ya. Karena kita ada di booth recruitment. Jadi, ini mungkin sebagai gambaran teman-teman semuanya. Bagaimana sih organisasi Parama gitu. Jadi, saat ini kami dipimpin oleh direktor kami. Ada satu, Bapak E.U.C. Lizar. Kemudian langsung ya ke tim di bawahnya. Ada enam saat ini. Jadi, yang pertama ada National Warehouse. National Warehouse ini adalah gudang utama atau sentral yang mendistribusikan produk kita. Jadi, menerima dari pabrik, kemudian mendistribusikan ke 40 cabang kami. Selain itu, juga di sana ada jasa yang kami berikan ke Paragon, yaitu warehousing untuk sisi raw material dan packaging material. Nah, ini ada di sana. Nanti bisa di-explore lagi dengan Kak Fadil ya. Sudah hadir di sini. Kemudian kami juga ada HR tentunya untuk memanage team. Di sana ada operation excellence untuk teman-teman yang sangat berminat ya improving gitu. Gimana sih caranya kita bisa meng-improve business process yang ada sehingga lebih adaptif, agile, dan excellence gitu. Kemudian dari sisi digital operation juga. Jadi, keep update dengan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian karena memang banyak tim ya, pastinya tidak lepas dari people development. Jadi, setiap personil yang ada di Parama juga ada rencana ya. Ada rencana developmentnya masing-masing gitu. Kemudian ada team finance dengan branch accountannya di masing-masing DC. Dan selanjutnya ada regional operation. Nah, saya dari regional operation untuk area tiga saat ini. Nah, di team saya nanti ada branch controller. Itu adalah teman-teman yang mimpin cabang ya. Baik itu dari sisi operation maupun dari sisi sales atau penjualannya. Nah, teman-teman yang sangat berminat untuk explore lebih gitu ya. Bagaimana sih kita kalau di area gitu ya, metain territory, kemudian juga buka pasar. Gimana sih deal dengan store, dengan owner-owner bisnis gitu ya di area yang sangat unik. Nah, teman-teman bisa join di sini di regional operation. Di sini timnya cukup lengkap ya dari operation dan sales. Nah, kemudian selanjutnya ini ada business development. Nah, kalau business development udah pasti mikirinnya ke depan ya. Jadi, teman-teman yang di sini adalah teman-teman yang visioner gitu. Apalagi nih yang mau dikerjakan parama ke depannya gitu. Nah, ini ada di business development. Nanti bisa dijelaskan lagi oleh Mas Fajar, sudah join di sini juga. Nah, di sini membawahi tiga, teman-teman, tiga bagian. Ada distributorship. Distributorship itu apa sih? Tadi yang bagian kita menawarkan jasa ke prinsip lain gitu ya. Untuk produknya itu bisa kita distribusikan, bisa kita jualkan, sampai ke end consumer-nya. Nah, di bawahnya ada account executive atau officer. Kemudian di dalamnya juga ada retail business. Nah, ini yang lagi hype banget ya, baik itu offline maupun online, terutama yang online ya. Kita saat ini juga khusus ini untuk yang retail online, ada gudang khusus cukup besar di Tegal. Nah, nanti bisa diceritakan lebih lanjut oleh Mas Fajar. Kemudian juga di BISDEV juga ada international operation. Jadi, bagi teman-teman yang memang pengen banget nih, atau tadi saya sempat dengar ya di sesi sebelumnya ada yang kuliah di luar gitu, barangkali bisa join untuk mengembangkan parama di luar negeri ya. Karena memang kita nanti di sini perlu country operation pastinya ya, untuk lead proses bisnis di sana. Dan sangat memungkinkan produk Indonesia dibawa ke luar, ataupun nanti build mungkin ya produk dari luar itu untuk kita distribusikan di dalam negeri. Ini jadi kesempatannya masih sangat luas. Kemudian selain itu juga ada operation controller, karena ya dari semua aspek dan departemen ini, pastinya harus tetap ada yang mengontrol, sehingga bisnis tetap berada pada tracknya ya, dan memudahkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Nah, mungkin itu gambarannya untuk organisasi, jadi cukup luas, cukup banyak peluangnya gitu ya. Silahkan teman-teman mulai cek, nih kira-kira saya pengen masuk yang di mana ya, kualifikasi saya cocok di sebelah mana ya, sehingga nanti bisa disesuaikan ketika apply. Nah, ini gambaran aja, manpower, saat ini kurang lebih ada 2 ribuan ya, under Parama Global Inspira, dan dengan peluang-peluang yang tadi pasti akan bertumbuh. Oke, lanjut aja Kak. Oke, ini area operation kita, jadi kalau tadi saya sempat singgung ada 40 DC ya, ini yang ada segitiga-segitiga logo Parama ini, ini letak di CDC kita. Kemudian kita sekarang ada 1 DC, areanya sama di Jatake, tadi saya sempat lihat di kolom chat, lokasi Parama di mana, nah head office kami ada di Jalan Ciladuk Raya, kemudian untuk yang di Jatake itu adalah NDC-nya, jadi gudangnya saja. Yang tadi ada gudang romet, packaging, kemudian gudang finish good yang mendistribusikan ke 40 cabang ini. Nah, kemudian ada 10 RDC, Regional Distribution Center, ini kita desain supaya dia bisa memberikan respon yang cepat bagi DC-DC sekitarnya, sehingga tidak perlu menunggu respon dari NDC ya, karena pasti lead timenya akan lebih cepat dibandingkan kita langsung cover dari Jatake. Saat ini ada 1 overseas operation ada di Malaysia, dan kita juga sudah punya country manager untuk yang di sana, kemudian store-nya kurang lebih ada 75 ribu ya across Indonesia. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Fadil, silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Dhani, salam kenal teman-teman semua. Saya Fadil dari tim Central Warehouse, di sini saya akan bantu untuk menjelaskan apa sih terkait dengan Central Warehouse di Parama. Jadi, tadi sudah disinggung bahwa Parama memiliki Central Warehouse yang berlokasinya di Jatake, Tanggerang. Jadi, satu kawasan dengan pabriknya Paragon. Nah, di sini kita ada tiga gudang utama ya, ada gudang finish good, kemudian ada gudang raw material, dan ada gudang packaging material. Nah, untuk gudang finish good sendiri, kita ada dua lokasi utama. Ada di plan Jatake 3, kemudian ada di plan Jatake 6. Nah, untuk keluasan gudang sendiri kita ada sekitar 13.000 meter persegi gudang, di mana di dalamnya kita menyimpan kapasitasnya sampai ke 27 juta pieces. Dan di tahun 2019, kita berhasil mendistribusikan produk-produknya Paragon sebanyak 180 juta pieces. Dan kita di sini gudangnya meminis lebih dari 1.900 SKU, dan per hari rata-ratanya bisa keluar 1 juta pieces. Seperti itu. Jadi, semua produk hasil produksi dari Paragon itu disimpan dulu di dalam National Distribution Center sebelum dikirimkan atau didistribusikan ke 40 cabang di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian boleh di next. Nah, kemudian untuk gudang, dua gudang lain adalah raw material dan packaging material. Di sini Pak Rama juga menyediakan jasa untuk handling barang-barang raw material dan packaging sebelum disuplai ke produksi. Jadi, untuk gudang raw material sendiri, ini ada luasan 4.000 meter persegi dan bisa menyimpan sampai 800 ton raw material. Dan di dalamnya ada sekitar 700 jenis yang jenis raw material yang kita supply dari berbagai jenis, mulai dari sediaan liquid, kemudian powder, ada bahan baku warna, dan lain-lain. Dan untuk gudang bahan baku sendiri, ada tiga jenis gudang penyimpanan ya. Dari guna penyimpanan suhu ruangan, kemudian ada suhu ber-AC, dan suhu kulkas. Seperti itu. Jadi, kita manage dari, tergantung dengan sediaan raw materialnya. Nah, kemudian untuk gudang packaging material, kita luasannya sekitar 16.700 meter persegi. Di dalamnya ada, kita menyimpan 240 juta pieces packaging, di mana ada lebih dari 5.000 jenis packaging yang kita simpan. Karena kan produknya Paragon ini SKU-nya banyak, dan setiap SKU itu komponen packaging-nya berbagai macam. Jadi, sangat banyak yang kita simpan. Nah, untuk manpower yang kita handling di raw material dan packaging material, ada 174 karyawan, dan ada 15 alat rangkut. Mulai dari forklift, kemudian rich rug, dan lain-lain. Dan ke depan, kita juga masih ada lahan di lokasinya di Plan Jatah K7. Masih dalam satu kawasan yang sama dengan pabrik. Ini untuk area pengembangan, ini untuk pengembangan gudang ke depan, seperti itu. Nah, untuk manage gudang di dalam, baik di NDC, raw material dan packaging material, kita sudah mengoperasikan warehouse management system, di mana WMS ini sudah didevelop oleh tim IT-nya Paragon. Dan gudang ini beroperasi 24 jam, jadi mengikuti jadwal produksi, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman, untuk gudang central warehouse. Jadi, silakan teman-teman nanti boleh bertanya di kolom chat, atau boleh tanya langsung. Nah, untuk berikutnya, untuk di distribution center, bisa dijelaskan kembali oleh Mbak Dhani. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Kadil. Nah, after dari NDC, produk itu akan didistribusikan ke distribution center. Nah, ini yang tadi ada 40 DC itu tadi ya. Jadi, kita memang karyawan saat ini sekitar 2.000 ya, di atas 1.900 personil. Kemudian, kita juga dilengkapi dengan 340 PC dan notebook dengan IRP yang kita desain sendiri dari tim IT-nya Paragon nih. Kemudian, kita juga sudah menggunakan WMS di dalam gudang, sehingga proses penerimaan, kemudian storing, picking, dan delivery itu sudah ter-record semua di dalam WMS ini. Nah, per tahun, ini dari data tahun 2019, kita sudah bisa didistribusikan di atas 180 juta pieces kosmetik ya, saat ini. Dan, ini terus bertambah. Plus, di tahun ini, kita juga ada didistribusikan prinsipan baru. Kemudian, juga untuk kapasitas simpannya, ada kurang lebih 40 juta pieces penyimpanan. Dan, itu disimpan dalam 32.000 square meter warehouse ya, kita punya di seluruh Indonesia. Dan, ofisnya sendiri ada 13.000, cukup besar. Karena, memang kita ofis juga menyediakan untuk prinsipal juga ya, semua kegiatan marketing juga ada di sana. Kemudian, setiap hari kita serve ada sekitar 2.000 PO, jadi cukup sibuk ya. Kemudian, untuk fleet-nya sendiri hampir 300 mobil dan ada 16 motoris saat ini. Dengan lebih dari 22.000 delivery points yang aktif. Jadi, kalau coverage tadi kita bicara sekitar 75.000 store. Nah, untuk yang aktif setiap harinya itu ada sekitar 23.000 delivery points. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, ini gambaran fleet-nya ya. Kita menyediakan berbagai macam untuk segala kebutuhan bisnis. Ini untuk saat ini. Nah, kalau ke depan nih ya ternyata ada model yang berbeda lagi. Ya, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan para prinsipal dan customer yang ada. Sehingga total unit saat ini ada lebih dari 500. Oke. Gak apa-apa, Kak. Lanjut aja. Nah, ini service yang tadi sempat kita sampaikan ya. Jadi, kita ada distributorship. Kemudian ada e-commerce enabler. Ada online retail. Ini salah satu contoh page-nya ya di online. Kalau yang sebelah kanan, teman-teman pasti udah cukup familiar ya. Karena kita memang ada brand store ya masing-masing untuk makeover, kemudian Wardah, Emina, dan lain-lain. Nah, untuk yang e-commerce enabler, tadi saya agak kelewat. Ini yang tadi saya sempat sampaikan ada di Tegal ya. Saat ini prosesnya semuanya dialihkan ke sana untuk serve nasional kebutuhan ya. Oke, boleh lanjut, Kak Farah? Nah, mungkin yang ini yang tepat untuk menjelaskan ada Mas Fajar ya. Nanti after ini. Nah, ini distributorship. Mungkin saya tambahin sebentar. Ini yang tadi channel kita cover. Jadi, 75 ribu store itu kalau teman-teman sering ke mall, ke Indomaret, gitu ya. Atau ke toko-toko yang besar. Nah, itu masuk di sini. Itu modern trade ya. Paling besar ada hampir 36 ribu titiknya. Kemudian new channel ini kebanyakan di e-commerce. Kalau yang general trade dan cosmetic store, ya itu toko-toko yang biasa teman-teman temui di pasar, di jalan-jalan utama, ya itu masuk di sana. Kemudian ada health and beauty, dan ada retail store, dan e-commerce. Nah, ketika kita nanti akan bawa produk yang lain juga, akan sangat memungkinkan channel kita juga akan bertambah. Oke, next, Kak Farah. Nah, ini gambaran saat ini ya, teman-teman. Jadi, untuk yang sudah kita bawa ada Wardah, Makeover, Emina, dan Putri. Semuanya adalah produk Paragon. Kita manage high complexity, karena memang produknya kecil-kecil gitu ya, sampai ada yang gede, jiri gendek juga ada gitu. Dan SKU-nya ada hampir 2.000 SKU, dengan 400 SKU baru setiap tahunnya. Dan inventory kita tadi sampaikan juga, ada 50 juta pieces produk yang kita simpan saat ini dengan 2.400 PO-nya per hari. Dan 1 juta pieces finished goods itu terkirim setiap harinya dari gudang kami ke toko. Nah, ini gambaran aja untuk kasih teman-teman glimpse ya, yang tadi 1.900 SKU itu ternyata ada banyak kategori gitu. Dan di-manage semuanya oleh parama. Oke, lanjut aja, Kak. Oke, ini tim kami yang ada di garda terdepan, di masing-masing DC. SR itu sales representative ya, teman-teman. Jadi, yang nego, yang deal ke toko, taking order, kemudian adain activity-activity di toko. Itu adalah teman-teman kami di SR. Totalnya saat ini ada lebih dari 230 SR yang kami bekali dengan tools SFM ya. Namanya itu sales force management. Jadi, semuanya juga sudah terdigitalisasi, sehingga cukup mudah untuk komunikasi pada saat teman-teman SR ini di toko dengan tim kantor kami untuk langsung service ke toko-nya. Nah, ini semua provinsi sudah di-cover. Kemudian tadi active store-nya sudah di atas Rp22.000. Oke, boleh next aja, Kak. Nah, ini beberapa term pembayaran yang kami tawarkan ke konsumen ya, ke customer, ke toko-toko. Jadi, memang cukup beragam. Nanti kita akan lihat dari sisi bisnisnya, kemudian dari sisi peluang ke depan juga. Dan ini ada benefit-benefit tersendiri ya, untuk masing-masing pilihan. Oke, langsung aja. Ini untuk yang e-commerce enabler, saya rasa langsung ke Mas Fajar aja. Silahkan, Mas Fajar. Oke, terima kasih, Mbak Dhani. Oke, teman-teman. Selamat menang, saya Fajar. Sekarang, saya coba jelaskan terkait e-commerce enabler ya. Jadi, e-commerce enabler ini parama sebagai enabler dari bisnis e-commerce-nya Paragon gitu. Jadi, contoh Paragon jualan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak. Mungkin teman-teman sendiri juga sudah banyak ya yang sering beli gitu ya di official store kami. Wardah Official, Makeover Official, Emina Official, dan yang lain kayak gitu. Jadi, segala proses dari mulai fulfillment order sampai chat service itu dikerjakan oleh tim Parama Global Inspira. Jadi, sekarang kita ada 12 official store yang kita kelola gitu ya. Jadi, untuk toko-tokonya itu masing-masing brand ada official store sendiri. Next, Mbak Farah. Oke, jadi di Shopee, kita itu lokasi gudangnya di Tegal gitu ya. Jadi, average PO per hari yang di sini 5.000 sekarang sudah naik ya. Jadi, e-commerce ini kalau teman-teman perhatikan growth-nya tinggi sekali sejak pandemi gitu ya. Mungkin sejak pandemi teman-teman juga merasakan orang-orang shifting tuh. Awalnya yang beli di toko, awalnya yang beli di minimarket, di mall gitu ya. Mereka beralih semua kebanyakan ke e-commerce gitu. Jadi, bisnis e-commerce tumbuhnya sangat cepat sekali, bahkan bisa sampai ratusan persen gitu ya. 300-400 persen. Nah, jadi average PO per hari yang kemarin kita jatuh 5.000 sekarang sudah di angka 10.000 gitu. Padahal kita bikin data ini tuh baru sekian bulan, tapi sudah tumbuh sampai dua kali lipatnya. Terus visitor per day gitu juga sampai di 2 juta, 2,8 juta. Terus kemudian orang yang mengerjakan di Shopee ini kurang lebih sekitar hampir 300 orang ya sekarang. 300 orang dan kalau peak, kalau semuanya ada event, semuanya 12-12, 11-11, Shopee Branding, kayak gitu. Kita sampai ke bahkan 1.500 orang kayak gitu. Nah, terus kemudian chat juga kita yang kerjakan, seperti itu. Terus kemudian yang di Tokopedia, lokasinya di Cikandi Serang, average PO-nya kurang lebih di 400 sampai sekarang, di seribuan, 1.000 sampai 2.000 per hari gitu ya, manpower-nya. Dan kemudian respond time, reply chat itu juga yang mengerjakan dari tim Parama. Oke, jadi gudang yang ada di Tegal itu sekarang nggak cuma Shopee, sekarang update-nya kita pekerjakan juga Shopee dan Lazada. Jadi luas gudangnya sekarang itu lebih dari 5.000 meter persegi, dan yang di Kolola lebih dari 1.500 SKU. orangnya terupdate sekarang lebih dari 300 orang gitu ya, dan itu bekerja 24 jam 7 hari gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sebagai bayangannya aja ya, teman-teman kalau chat ke official store gitu ya, itu biasanya langsung dibalas oleh teman-teman customer service, itu kurang lebih 2 sampai 10 menit gitu. Karena memang kita alokasikan kurang lebih sekitar 100 orang untuk membalas chat teman-teman, itu 24 jam dalam 7 hari gitu ya. Jadi memang service kita nggak cuma di fulfillment order, tapi juga di chat service. Next Mbak Farah. Nah, ini contoh apa ya, trend pertumbuhannya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Januari, Februari yang kanan gitu ya, yang kanan. Kita kan kemarin pandemi itu kurang lebih diumumkan masuk ke Indonesia itu Februari gitu ya. Eh, Maret maaf, Maret. Nah, langsung naiknya luar biasa tinggi dari April, Mei, Juni, itu sampai ke, kita pernah dalam satu hari itu kurang lebih hampir 100 ribu order gitu ya, 100 ribu order orang yang beli ke kita dan harus kita penuhin di hari itu juga gitu. Nah, jadi pertumbuhannya luar biasa kencang sekali dari e-commerce ini. Maka dari itu dari para mas sendiri melihat e-commerce enable ini salah satu jadi lini bisnis yang sangat-sangat menguntungkan dan menjadi bisnis masa depan. Nah, Tokopedia juga kelihatan sekali ya, dari dibandingkan, semuanya dibandingkan Juni ke Juni. Juni tahun lalu kita cuma mungkin ratusan PO ya, tapi Juni tahun selanjutnya itu sampai ke 16 ribu. Jadi, kenaikannya luar biasa tinggi bahkan sempat 10 kali lipat gitu ya, 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, ini online retail juga, kita pernah coba juga online retail yang kita adakan di masing-masing DC gitu ya, jadi masing-masing cabang tadi yang disebutkan oleh Mbak Dhani itu punya online retail sendiri. Jadi, selain official store kita juga pernah punya toko online sendiri yang ada di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, seperti itu. Next, Mbak Farah. Nah, kemudian selain tadi ada e-commerce enabler, para tim bisnis development juga kelola retail store. Retail store ini mungkin teman-teman sering lihat gitu ya, yang di Jogja, kemudian yang mungkin di Bandung, di kota-kota besar itu, hampir semua kota besar kita ada retail store kita gitu ya, kayak Emina Store, Wardah Beauty House gitu ya, mungkin yang di jalan-jalan besar gitu, yang cover store, yang ada di mall-mall, dan kemudian Kristalor Putik juga. Nah, itu kita ada 73 brand store total sekarang, dan kemudian dioperasikan oleh lebih dari 200 beauty advisor kita. Next, Mbak Farah. Oke, mungkin itu sih teman-teman semuanya. Menarik sekali sharing dengan teman-teman. Jadi, bisnis Farah ini enggak cuma distribusi barang Paragon saja gitu. Kedepannya memang bisnis distributorship, bisnis e-commerce enabler, bisnis logistik, dan juga bisnis retail itu sangat luas sekali cakupannya gitu. Jadi, kedepan kue bisnis kita itu masih banyak banget, opportunity yang belum kita ambil masih banyak sekali gitu. Jadi, terbuka banget jika teman-teman nanti gabung ke Parama gitu ya, kita bareng-bareng kolaborasi untuk ngeliat tuh, kedepan tuh bisnis Parama mau dibawa kemana saja. Jadi, sangat menarik sekali bisnis seperti ini. Jadi, teman-teman juga bisa dapat pengalaman yang luar biasa ketika nanti bergabung dan juga bisa kolaborasi bareng dengan kami. Itu saja mungkin Mbak Farah. Terima kasih. Sampai jumpa.